Dan tiga faktor inilah kemudian yang membuat pasangan suami istri memerlukan bantuan untuk bisa hamil dengan program bayi tabung. Secara sederhana program bayi tabung adalah upaya bidang kedokteran untuk menolong pasangan suami istri agar bisa hamil dengan cara mempertemukan sel telur dengan sel sperma di luar tubuh ibu. Dokter biasanya memberikan obat kepada ibu berupa suntikan setiap hari dengan tujuan mendapatkan sejumlah telur lebih dari satu yang matang. Telur-telur yang diharapkan telah matang ini kemudian diambil, dikeluarkan dari tubuh ibu dan dibawa ke laboratorium dipertemukan dengan sel sperma di dalam sebuah cawan. Dalam hari ketiga sel ini akan membelah, kita menyebutnya sebagai embryo. Hari ketiga sudah layak untuk ditanam tetapi kalau memungkinkan kita akan perhatikan bisa saja embryo ini berkembang mencapai hari kelima. Inilah yang terbaik, embryo hari ketiga atau embryo hari kelima ini layak untuk dikembalikan ke dalam rahim ibu dan ditunggu dalam dua minggu dan embryo ini akan berkembang selayaknya kehamilan yang biasa. Pasangan suami istri diharapkan bisa memulai keturunan jika menikah dalam kurun waktu satu sampai dua tahun. Kurang lebih 90% pasangan suami istri ini akan mengalami kehamilan secara alamiah. Namun ada 10% pasangan suami istri yang memerlukan bantuan. Misalkan diperlukan bantuan dengan memperbaiki fungsi sel telurnya atau memperbaiki fungsi sperma. Namun ada juga yang memerlukan tahapan yang lebih lanjut yaitu hanya sekitar 2% saja yaitu program bayi tabung dengan mempertemukan sel telur dan sel sperma di luar. Mengapa? Yaitu ada 3 faktor utama yaitu faktor suami, faktor istri, atau faktor yang disebut faktor idiopatik. Faktor suami ini banyak sekali, salah satunya adalah mungkin jumlah spermanya yang tidak memadai sangat sedikit. Atau yang kedua faktor istri. Faktor istri ini terdapat beberapa penyakit-penyakit yang membuat telur dari istri tidak mudah untuk matang dan tidak mudah untuk dibuahi. Dan faktor yang ketiga yaitu suatu faktor yang setelah pasangan suami istri melakukan pemeriksaan dasar namun tidak ditemukan adanya kelainan-kelainan yang menjadi penyebab sulitnya hamil. Dan 3 faktor inilah kemudian yang membuat pasangan suami istri memerlukan bantuan untuk bisa hamil dengan program bayi tabung. Namun terkadang pada kasus-kasus tertentu kualitas atau mutu sperma ini tidak baik. Terima kasih telah menonton!